Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini, kita akan belajar terkait dengan yang namanya sistem persamaan linier. Jadi, kalau kita punya suatu persamaan, persamaan tersebut diketahui atau hanya ada satu buah variable yang tidak diketahui. Misalnya, kita punya 7x plus 2 sama dengan 9 ya. Nah, pada sistem persamaan ini, dia hanya memiliki satu buah variable yaitu x yang tidak diketahui. Jika seperti ini, kita dapat menyelesaikannya dengan mudah ya. Jadi, x-nya ini berapa? X-nya ini sama dengan 9 dikurangi 2, kemudian dibagi 7. Nah, ini sama dengan 1. Nah, kalau kita bicara sekarang adalah suatu sistem. Artinya, paling tidak di sini ada persamaan yang mengandung 2 variable yang tidak diketahui. Nah, apabila ada 2 variable yang tidak diketahui, maka solusinya itu bisa bermacam-macam. Akan tetapi, kalau kita bicara sistem, artinya 2 persamaan tersebut saling berhubungan. Sehingga kita memiliki suatu solusi yang unik atau solusinya tertentu. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, itu ada 2 metode. Pada umumnya kita dapat menyelesaikan tersebut. Ini dengan cara yang pertama adalah substitusi. Yang kedua adalah eliminasi. Ini adalah cara umum atau 2 cara umum yang bisa kita pakai. Walaupun sebenarnya ada cara yang lain. Contohnya, kita juga dapat menggunakan cara. Misalnya, menggunakan grafik. Yang mungkin akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi, contoh dari sistem persamaan linear, misalnya disini saya punya adalah persamaannya x plus 2y sama dengan minus 1. Dan persamaan yang kedua adalah 4x min 3y sama dengan 18. Sekarang kita coba, cara yang pertama adalah menggunakan cara substitusi. Ini adalah persamaan pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan yang pertama, kita dapat ubah ya. Persamaan yang pertama itu, ini menjadi bentuknya adalah x sama dengan minus 1, minus 2y. Nah, artinya persamaan ini, ini kita substitusikan nilai x-nya ke persamaan kedua. Sehingga, kita akan dapatkan pada persamaan yang kedua, 4, ini akan kita kalikan dengan nilai x-nya, yaitu minus 1, minus 2y. Ini sama dengan, sorry maaf, minus 3y sama dengan 18. Kita, kalau kompa kalian, kita dapatkan disini adalah minus 4, minus 8y, minus 3y sama dengan 18. Karena sekarang, kita hanya punya satu variable yang tidak diketahui, yaitu y ya. Artinya, kita dapat menyelesaikannya ini secara aljabar biasa saja. Kita bisa atur disini, ini menjadi 11y, ini sama dengan 22. Maka, y sama dengan 22 dibagi minus 11 sama dengan minus 2. Kita sudah punya sekarang nilai y. Jadi, nilai y sudah diketahui. Sudah diketahui besarnya, yaitu y sama dengan 2. Maka, ini kita substitusikan kembali ke persamaan 1. Nah, pada persamaan 1, kita punya x ditambah 2, nah ini 2-nya dikali y, berarti 2 dikali minus 2, kemudian sama dengan minus 1. Maka, kita dapat lakukan cara aljabar ya, ini adalah x minus 4 sama dengan minus 1. Atau, x sama dengan minus 1 ditambah 4 sama dengan 3. Maka, di sini kita dapatkan nilai x sama dengan 3, dan y sama dengan minus 2. Ini adalah 2 nilai ini, ini adalah solusi dari sistem persamaan linier. Jadi, ini adalah solusinya. Itu adalah cara yang pertama, dengan cara substitusi. Sekarang, kita juga dapat melakukan cara yang kedua, ini kita coba, dengan cara eliminasi. Jadi, kita tuliskan kembali persamaan yang pertama ya. Jadi, x plus 2y minus 1 sama dengan minus 1 ya. Kemudian, 4x min 3y sama dengan 18. Ini adalah persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Nah, ketika kita lakukan eliminasi di sini, kita bisa mengeliminasi atau mengurangi, menghilangkan entah itu yang x-nya dulu, atau kita mau menghilangkan yang y-nya dulu. Di sini, kita akan coba menghilangkan nilai x-nya dulu. Artinya, di sini, karena pada persamaan yang kedua, kita punya 4x, sedangkan persamaan pertama ini hanya punya x. Kita kalikan persamaan pertama dengan 4. Jadi, persamaan pertama, kita kali 4. Jadi, kita akan dapatkan di sini adalah 4x plus 8y sama dengan minus 4. Nah, persamaan yang sudah kita kalikan tersebut, sekarang kita pakai. Jadi, kita akan punya di sini adalah persamaan-nya adalah 4x min 3y. Maaf, ini anggap saja ini adalah persamaan yang ketiga ya. Ini adalah persamaan yang ketiga. Jadi, kita tuliskan di sini adalah 4x min 3y. Ini sama dengan 18. Ini adalah persamaan 2. Kemudian, kita bisa kurangi persamaan ini dengan persamaan yang ketiga tadi. Yaitu, 4x plus 8y sama dengan minus 4. Di sini, kita boleh salah satu ya. Artinya, boleh persamaan 2 dikurangi dengan persamaan 3 atau sebaliknya. Persamaan 3 dikurangi dengan persamaan 2. Ini kita kurangi. X-nya hilang ya, habis. Kemudian, min 3 dikurangi minus atau ditambah minus. Dikurangi minus 8 ya, sama dengan min 3, min 8 ya. Ini jadi minus 11. Kemudian, yang ini. Karena ini negatif, kemudian negatif, makanya jumlah. Ini sama dengan 22. Maka, Y-nya tadi sama dengan minus 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Y, kita bisa melakukan substitusi. Nilai Y sama dengan 2 ini. Ini bisa ke persamaan yang mana saja. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, boleh ke persamaan yang ketiga. Di sini, coba saya akan lakukan substitusi nilai Y ke persamaan 1. Artinya, di sini saya akan punya X plus 2. Ini dikalikan Y ya. Y-nya itu minus 2, maaf. Di sini, minus 2. Ini sama dengan minus 1. Maka, kita dapatkan nilai X-nya. Di sini, adalah X sama dengan 3. Ini sama seperti solusi menggunakan metode substitusi yang pertama. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, biar lebih paham, saya kasih satu contoh lagi ya. Misalnya, untuk menyelesaikan persamaan simultan juga. Contoh yang kedua, di sini. Saya punya persamaan, namanya adalah 3P sama dengan 2Q. Kemudian, ini saya punya persamaan yang berikutnya adalah 4P tambah Q plus 11. Ini sama dengan 0. Misalnya, ini yang pertama. Ini yang kedua. Sebenarnya kita menemukan persamaan seperti ini, tidak usah terlalu bingung. Kita atur saja, sehingga bentuknya itu mirip. Artinya, bentuk yang ini ya, 3P plus 2Q. 2Q-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi, di sini, kita atur bentuk persamaan. Sehingga kita dapatkan di sini persamaan pertama, 3P minus 2Q sama dengan 0. Dan, 4P plus Q sama dengan minus 11. Ini yang pertama. Dan, ini yang kedua. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita dapat di sini adalah dengan mengalikan. Kita mengalikan persamaan yang kedua ini, yang sudah kita atur bentuknya. Di sini, kita kalikan dengan 2. Di sini kita kalikan 2, karena kita akan mengeliminasi nilai Q-nya. Jadi, kita akan eliminasi di sini nilai Q-nya, artinya persamaan yang kedua, kita kalikan 2. Sehingga kita akan punya di sini adalah 3P minus 2Q sama dengan 0. Dan, 4P, sorry, 8P ya, karena sudah dikalikan 2. Ini 8P minus, nah, plus 2Q sama dengan minus 22. Kita lakukan eliminasi di sini. Eliminasi-nya itu tidak harus kita kurangi, bisa saja kita lakukan penambahan. Karena kalau kita jumlahkan ya, maka di sini nilai Q-nya ini akan hilang. Jadi, kita jumlahkan. Ini kita dapatkan adalah 11P sama dengan minus 22. Atau P sama dengan minus 2. Setelah kita dapatkan nilai P, kita lakukan substitusi. Substitusi P sama dengan minus 2 ke persamaan 1. Jadi, kita akan dapatkan 3. Nah, di sini kita kalikan dengan minus 2. Kemudian, minus 2Q ini sama dengan 0. Atau kita bisa dapatkan di sini adalah minus 6 min 2Q sama dengan 0. Atau kita bisa dapat key-nya ini sama dengan 6 dibagi minus 2. Ini sama dengan minus 3. Ini adalah contoh yang kedua. Jadi, dalam melakukan eliminasi di sini ya, kita bisa saja menggunakan tanda tambah atau bisa saja menggunakan tanda kurang. Ini tergantung apa yang mau kita eliminasi. Gitu. Nah, sekarang saya kasih contoh berikutnya. Bagaimana kalau misalnya kita punya persamaan simultannya itu dalam bentuk jahan. Contoh. Saya punya di sini adalah X per 8 ditambah 5 per 2. Ini sama dengan Y. Dan 13 minus Y min 3 sama dengan 3X. Yang ini adalah persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, apabila kasus seperti ini kita mendapatkan adanya pecahan yang terlibat dalam suatu sistem persamaan linear ini. Cara yang paling mudah adalah kita menghilangkan si pecahan tersebut. Jadi, yang ada pecahannya. Contoh. Di persamaan satu ya. Ini ada per 8 dan per 2. Artinya di sini kita hilangkan bentuk pecahan. Kita kalikan persamaan satu dengan 8 ya. Sehingga nanti 8-nya jadi 1 ya. Jadi, 8 kali X per 8. Ini sama dengan X. Jadi, yang pertama adalah kita kalikan persamaan satu dengan 8. Kemudian, untuk yang persamaan yang kedua di sini, kita dapat hilangkan bentuk pecahannya dengan mengalihkan dengan 3. Artinya di sini kita kalikan persamaan yang kedua ini dengan 3. Sehingga persamaan yang baru ya di sini kita akan dapatkan yang pertama adalah X. Kemudian, ini karena 8 dikali 5 per 2 ya. 8 kali 5 per 2. Ini kita akan punya nilainya adalah 20 ya. Plus 20. Ini sama dengan 8Y. Kemudian persamaan yang kedua ini berubah menjadi 3 kali 13 ya. Ini adalah 39. Kemudian, minus Y sama dengan 9X. Ini yang adalah persamaan ketiga ya. Kemudian, ini jadi persamaan yang keempat. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini maka kita dapat atur ya. Atur posisinya. Atur posisi persamaan ya. Sehingga kita bisa punya yang pertama adalah X minus 8Y sama dengan minus 20. Kemudian, yang di bawah adalah biar mudah ya. Kita tuliskan biasanya dalam bentuk X dulu. Ini jadi 9X ditambah Y sama dengan 39. Ini adalah persamaan yang kelima. Ini yang ke enam. Saya akan selesaikan di samping. Oke, kita lihat di sini. Bahwa kita punya X di sini. Kita punya 9X. Di sini kita punya minus 8Y dan kita punya Y. Ini bisa kita lakukan cara substitusi atau juga bisa kita lakukan cara eliminasi. tergantung mana yang kira-kira lebih mudah atau tidak terlalu ribet ya di sini. Oke. Karena ini angkanya cukup besar ya. Kita akan lebih mudah di sini misalnya adalah dengan mengalikan. Mengalikan atau kita hilangkan yang pertama adalah nilai X dulu. Karena ini perlu dikali 9. Ini kali 9 persamaan yang kelima ini kita kalikan dengan 9. Karena lebih mudah mengalikan 20 kali 9 dibandingkan 39 kali 8. Kalikan persamaan yang kelima ya dengan 9. Karena kita akan eliminasi X. Kita dapatkan di sini adalah 9X minus 72Y sama dengan minus 180. Lalu yang samaan berikutnya adalah 9X plus Y sama dengan 39. Kita eliminasi eliminasi nilai X-nya. Berarti kita kurangi di sini. Kita akan dapatkan di sini adalah nilainya adalah 73 ya. 73 Y Nah ini kita kurangi ya. Minus 180 dikurangi 39 artinya minus jadi penjumlahan minus ya. Ini adalah minus 219 ya maaf ini jadi minus ya negatif ya. Karena minus di sini di minus bilangan positif jadi minus juga. Atau di sini Y-nya yang kita selesaikan adalah jadi 219 dibagi 73 ya. Kita hilangkan tanda minusnya. Nah ini sama dengan 3. lalu berikutnya kita substitusi. Kita substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan 3 ya. Ke persamaan 3. Persamaan 3 itu yang ini. Sehingga kita akan punya di sini yang pertama adalah X ya. Ke persamaan 5 juga sama. di sini kita akan dapatkan X plus 20 sama dengan 8 ini dikali 3. 8 kali 3. 8 kali 3 sama dengan 24 ya. Maka X-nya ini sama dengan 24 minus 20 atau X sama dengan 4. Jadi tidak sulit ya kalau kita punya bentuk pecahan pun bisa kita selesaikan. tidak sulit. Begitu juga sekarang contoh yang berikutnya adalah kalau kita punya dalam bentuk bilangan desimal ya. Contoh dalam bilangan desimal di sini saya punya 2.5X plus 0,75 minus 3Y sama dengan 0 dan 1,6 X sama dengan 1,08 min 1,2 Y. jadi ini persamaan 1 yang ini adalah persamaan yang kedua. Apabila kita punya kasus seperti ini ya kita harus hilangkan lebih mudah adalah kita hilangkan bentuk desimalnya. Kita lihat di sini desimal yang paling besar itu ada 2 angka di belakang koma ya yang 0,75 dan 1,08 artinya untuk menghilangkan desimal di sini kita kalikan masing-masing ya kedua persamaan dengan 100 kita menghilangkan bentuk desimal dikali 100 sehingga persamaan yang pertama ini menjadi 250 X kemudian ini jadi 75 min 300 sama dengan 0 dan persamaan yang kedua 160 X sama dengan 108 minus 120 Y kita atur kembali di sini atur bentuknya untuk bentuk persamaannya kita punya jadi 250 X nah ini 300 Y ini menjadi min 300 Y sama dengan minus 75 dan yang berikutnya ada 160 X plus 120 Y sama dengan 108 oke sekarang kita dapat mengeliminasi kita akan mengeliminasi persamaan tersebut nah untuk melakukan eliminasi disini kita dapat mengalihkan kedua persamaan untuk menghilangkan salah satu variable yang tidak diketahui misalnya sekarang kita akan coba menghilangkan adalah Y nya dulu karena ini lebih mudah kita punya 300 dan 120 artinya kita memiliki suatu bilangan kelipatan persekutuan terkecil dari 300 atau 120 itu berapa kita akan ketemu ya KPK dari 300 dan 120 itu adalah 600 artinya kita perlu mengalihkan persamaan yang ini yang di atas ini yang pertama dengan suatu bilangan sehingga nanti nilai dari Y nya ini menjadi 600 artinya kita akan kalikan disini persamaan yang pertama ini dengan 2 kita kali 2 kemudian 120 supaya menjadi 600 ini kita kalikan 5 disini sehingga kita akan punya bentuk persamaan baru ini jadi 500 X minus 600 Y sama dengan 150 negatif ya kemudian 160 dikalikan 5 60 kali 5 itu sama dengan 800 800 X kemudian 120 kali 5 jadi 600 Y 108 dikali 5 ini ada 540 nah ini baru kita lakukan eliminasi kita eliminasi nilai Y dengan melakukan penjumlahan didapatkan disini ada 1300 X sama dengan karena minus ditambah positif artinya 540 ini dikurangi 150 ini hasilnya adalah 390 maka disini X nya ya adalah 390 per 1300 ini kalau dihitung ya ini sama dengan 3 per 10 atau 0,3 setelah kita dapatkan nilai X nya sama dengan 0,3 ya artinya kita lakukan disini adalah substitusi jadi kita substitusikan kepersamaan awal kepersamaan awal jadi kita substitusikan yang pertama adalah 250 nah ini kita kalikan dengan 0,3 kemudian ini ditambah 75 min 300 Y sama dengan 0 25 kali 0,3 itu sama dengan 75 ya 75 ditambah 75 sama dengan 300 Y maka Y nya adalah sama dengan ini 150 per 300 ini sama dengan 0,5 gitu jadi disini kita bisa menyelesaikan juga kalau bentuknya itu adalah pecahan jadi bisa saja ya kasus-kasusnya itu tidak bisa dibilang tidak perlu banyak modifikasi oke sekarang saya kasih contoh berikutnya jadi contohnya disini adalah misalnya ya saya tuliskan soalnya jadi ada suatu hukum ya hukum yang menghubungkan ini antara gesekan kita simbolkan dengan F friction dan beban beban itu load kita tulis sebagai L untuk sebuah eksperimen ini dalam bentuk F sama dengan A L plus B nah dimana A dan B adalah konstan kemudian ketika F nya sama dengan 5,6 Newton nilai L ini sama dengan 8 Newton dan ketika F nya sama dengan 4,4 Newton ini nilai L nya sama dengan 2,0 Newton nah pertanyaannya adalah tentukan disini nilai dari A dan B dan tentukan nilai A dan B ketika ketika oke sebentar oke baik saya ulangi tentukan nilai A dan B tentukan nilai dan B kemudian juga juga nilai F ketika L nya sama dengan 6,5 Newton oke jadi disini kita punya beberapa ya kita punya beberapa hal yang diketahui dan tidak diketahui yang pertama kita tidak tahu ya kita belum tahu nilai dari A dan nilai dari B dan nilai A dan B ini adalah suatu konstanta tapi kita bisa tahu nilai F nya 5,6 maka nilai L nya jadi 8 kalau F nya 4,4 maka nilai L nya menjadi 2 kemudian diminta nilai A nya berapa nilai B nya juga berapa selanjutnya kita perlu mencari nilai F ketika L nya sama dengan 6,5 jadi disini ini adalah suatu kasus dimana kita menemukan sistem persamaan linier dengan variabelnya adalah F dan L A dan B nya konstan baik untuk persamaan seperti ini kita akan coba selesaikan yang pertama kita lakukan substitusi kita lakukan substitusi F nya sama dengan 5,6 dan L nya ini sama dengan 2 ke dalam persamaan F sama dengan AL plus B kalau kita substitusikan kita akan dapatkan persamaan 5,6 sama dengan ini adalah A kali L nah A nya itu belum tahu ini L nya 8 L nya 8 di soal L nya sama dengan 8 jadi L nya 8 ini kita dapatkan adalah 8A ditambah B nah ini adalah persamaan yang pertama lalu berikutnya kita substitusi F sama dengan 4,4 baru L nya sama dengan 2 L nya sama dengan 2 ini ke dalam persamaan awal F sama dengan AL plus B kita dapatkan disini adalah 4,4 sama dengan 2L plus B ini adalah persamaan persamaan kedua persamaan ini bisa kita selesaikan sebentar ini maaf ini jadi A baik persamaan ini bisa kita selesaikan dengan mengeliminasi nilai B ini mudah kita eliminasi nilai B artinya kita kurangi persamaan atas yang satu kita kurangi dengan persamaan yang bawah baik kita lakukan ambilasi jadi 5,6 ini sama dengan 8A plus B kemudian ini adalah 4,4 sama dengan 2A plus B kurangi ya ini adalah 1,2 sama dengan ini menjadi 6A artinya nilai A ini sama dengan 1,2 dibagi 6 ini sama dengan 1 per 5 atau sama dengan 0,2 setelah kita dapatkan nilai A 0,2 kita substitusi nilai A sama dengan 0,2 nah ini boleh kepersamaan 1 atau kepersamaan 2 misalnya disini saya akan substitusinya itu kepersamaan 2 maka saya akan dapatkan disini adalah 4,4 sama dengan 2 dikali 0,2 kemudian ditambah B kita akan mencari nilai B nya berapa maka nilai B nya disini ini sama dengan 4,4 dikurangi 2 kali 0,2 atau dikurangi 0,4 ini sama dengan 4 jadi kita dapatkan nilai B nya itu sama dengan 4 nah sekarang kita perlu mencari adalah nilai F ketika L nya maaf nilai L ya kita cari nilai nilai F nilai nilai F ketika L nya sama dengan 6,5 maka disini nilai F ketika L sama dengan 6,5 Newton ini simple dengan memasukkan ke bentuk persamaan yang awal yaitu F sama dengan AL plus B berarti F nya ini sama dengan A nya sudah ada 0,2 kemudian dikalikan dengan L L nya adalah 6,5 kemudian ditambah B tambah 4 ini tinggal kita kalikan ini bisa kita kerjakan menggunakan kalkulator 0,2 dikali 6,5 itu berapa kemudian ditambah 4 nah ini hasilnya adalah nanti kalau dihitung adalah 5,3 5,3 Newton nah ini contoh yang pertama untuk kasus misalnya soal cerita ya baik saya kasih contoh soal yang berikutnya contoh soal penerapan penerapan dari suatu sistem persamaan linear ini soalnya seperti ini ini bisa dilihat saya buka yang baru aja misalnya suatu jarak contoh berikutnya contoh jarak ini dalam meter jadi jarak yang ditempuh atau S ini dalam meter yang ditempuh oleh suatu kendaraan ya oleh suatu kendaraan yang melintas yang melintas pada suatu jalan yang lurus dengan akselerasi akselerasi A ini dalam meter per second kuadrat yang konstan jadi dia tidak mengalami akselerasi atau percepatan S ini dinyatakan dalam bentuk persamaan bentuk persamaan nah persamaannya itu adalah S sama dengan U kali T ditambah setengah AT kuadrat dimana disini U adalah kecepatan awal dan awal dalam satuan meter per second kemudian T T T nya adalah waktu adalah waktu dalam detik atau second dalam second nah pertanyaannya adalah tentukan kecepatan awal ditentukan kecepatan awal U dan akselerasi atau percepatan ketika S nya itu sama dengan 42 meter dan T sama dengan 2 second dan yang berikutnya adalah saat ini sama ya kecepatan awal dan akselerasi itu jadi ketika S nya mungkin bukan ketika untuk kecepatan awal dan akselerasi jika S sama dengan 42 nah ini maka T nya 2 second dan S sama dengan 144 meter maka T nya sama dengan 4 detik kemudian tentukan juga jarak S setelah 3 detik jadi ini mirip seperti kasus sebelumnya jadi nilai apa namanya U ya nilai U dan nilai A itu adalah suatu konstan artinya dia tidak berubah dia bukan suatu variable variablenya adalah nilai S dan nilai T oke artinya disini yang pertama adalah kita substitusikan untuk menjawab ini yang pertama adalah kita substitusikan S sama dengan 42 dan P sama dengan 2 second sama dengan 2 ya ke persamaan S sama dengan UT plus setengah AT kuadrat kita akan mendapatkan suatu nilai yang baru ya S nya itu 42 ini sama dengan U kali 2 ya berarti 2U kemudian ditambah setengah AT kuadrat P nya 2 2 dikuadratkan 4 4 kali setengah 2 ya ini jadi 2U plus 2A kemudian kita lakukan hal yang sama disini kita substitusikan S sama dengan 144 dan T sama dengan 4 ke persamaan S sama dengan UT plus setengah AT kuadrat ini kita akan dapatkan bentuknya adalah 144 sama dengan U nya 4 T nya 4 kali U ya jadi 4U kemudian 4 kuadrat 16 bagi 2 jadi 8 8A oke ini adalah persamaan yang kedua ini kita persamaan yang kedua yang ini adalah persamaan yang pertama setelah kita mendapatkan dua persamaan ini kita dapat melakukan eliminasi disini kita bisa melakukan eliminasi kita lihat disini persamaan yang kedua ini ya nilainya lebih besar ini ada 4U ini ada 8A sedangkan yang ini nilainya lebih kecil ini 2U 2A kita bisa mengeliminasi misalnya mau nilai U nya atau nilai A nya ini bisa kita pilih lebih mudah kalau kita eliminasi nilai U nya dulu ya karena ini 4 sedangkan yang ini 2 artinya persamaan 1 bisa kita kalikan 2 jadi disini berikutnya adalah kita kalikan ini persamaan 1 dengan 2 dengan angka 2 kita akan dapatkan disini adalah 84 84 sama dengan 4U ditambah 4A dan ini anggap saja persamaan yang ketiga jadi persamaan yang ketiga kemudian kita punya persamaan yang kedua tadi 144 sama dengan 4U ditambah 8A kita bisa lakukan eliminasi dengan cara mengurangi jadi nanti nilai U nya hilang jadi 84 dikurangi 144 ini sama dengan 60 minus kemudian kemudian sama dengan minus 4A sama-sama minus artinya tanda negatifnya bisa hilang jadi A nya ini sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15 nah nilai A ini kita substitusi nilai A sama dengan 15 kita substitusi misalnya ke persamaan 1 biar lebih simple persamaan 1 kita punya 42 42 berarti disini kita punya 42 sama dengan 2 kali U 2U ditambah 2 kali 15 kita dapatkan disini karena 2U 2A kali 15 kita selesaikan artinya kita punya disini adalah 2U 2U nya ini sama dengan 42 42 dikurangi 30 ini sama dengan 12 artinya U nya sama dengan 6 jadi A A itu 15 A itu adalah percepatan atau akselerasi sedangkan U itu adalah kecepatan awalnya kita bisa cek kalau mau dicoba kita masukkan ke bentuk persamaan awal artinya disini maka kecepatan awal ini ini sama dengan 6 6 meter per second dan akselerasi sama dengan 15 meter per second kuadrat nah sekarang jarak yang ditempuh setelah 3 detik setelah T sama dengan 3 second ini bisa kita masukkan ke dalam bentuk persamaan yang awal atau kita punya S ini sama dengan UT plus setengah AT kuadrat nilai U nya dimasukkan 6 T nya 3 ditambah setengah A nya 15 kemudian T nya 3 ini dikuadratkan 6 kali 3 itu 18 kemudian 3 kuadrat itu 9 9 kali 15 9 kali 15 itu sama dengan 135 bagi 2 ini adalah 67 5 kita jumlahkan sama dengan 85 5 5 meter baik itu adalah contoh yang kedua nah sekarang saya akan membahas berikutnya bagaimana kalau kita punya sistem persamaan linearnya ini untuk 3 variable yang tidak diketahui system 3 variable misalnya disini saya punya persamaannya adalah x plus y plus z sama dengan 4 dan 2x min 3y plus 4z sama dengan 33 dan 3x min 2y min 2z sama dengan 2 disini ada 3 variable yang tidak diketahui yaitu nilai x y dan z nah ada beberapa cara ya untuk menyelesaikannya kita gunakan 2 cara ya yang paling simple adalah eliminasi dan substitusi walaupun misalnya ini ada cara lain cara secara numerik ya cuman disini tidak saya ajarkan oke jadi disini kita lihat ya kita punya 3 buah persamaan persamaan 1 bentuknya ini yang paling simple ya X Y dan Z dan kita punya persamaan 2 yang paling mudah adalah kita mengeliminasi ya misalnya mengeliminasi salah satu persamaan dulu jadi kita eliminasi salah satu bentuk terlebih dahulu ya misalnya kita akan eliminasi adalah nilai Z nya kita akan eliminasi nilai Z artinya persamaan satu ini kita kalikan dengan 4 sehingga jadi 4Z karena ini paling besar nilainya 4 kemudian kita punya persamaan yang ketiga persamaan tiga ada nilai 2Z persamaan ketiga dikalikan dengan 2 jadi disini ini adalah persamaan satu ini 1 ini 2 ini 3 persamaan satu kita kalikan 4 yang persamaan 2 ini kali 1 saja artinya tidak berubah kemudian persamaan 3 kita kalikan 2 oke kalau kita kalikan ini ya ini jadi apa kita punya disini adalah ini 4X plus 4Y ditambah 4Z sama dengan 16 kemudian ini tetap 2X min 3Y plus 4Z sama dengan 33 dan 3X min 2Y maaf 6X 6X min 4Y min 4Z ini sama dengan 4 baik sekarang kita ambil persamaan yang baru ya disini kita punya ini ya persamaan yang ini kita akan eliminasi tadi ya nilai 4Z nya jadi disini kita eliminasi kita punya 4X plus 4Y plus 4Z sama dengan 16 dan 2X min 3Y plus 4Z sama dengan 33 eliminasi nilai Z artinya kita lakukan pengurangan disini ya kita kurangi nilainya ya kita akan punya disini adalah 2X dan plus 7Y plus 7Y ini sama dengan 16 dikurangi 33 ini adalah minus 17 jadi 2X plus 7Y sama dengan minus 17 oke misalnya ini adalah persamaan 4 ini adalah persamaan 5 ini persamaan 6 maka ini adalah persamaan 7 jadi tadi ini eliminasi ya persamaan 4 dan 5 baik selanjutnya kita ambil lagi persamaan 5 dan persamaan 6 untuk menghilangkan nilai Z jadi kita eliminasi eliminasi Z eliminasi Z di persamaan 5 dan 6 persamaan 5 ya ini adalah 2X min 3Y ditambah 4Z sama dengan 33 dan persamaan 6 adalah 6X min min 4Y min 4Z sama dengan 4 kita eliminasi RT kita jumlahkan di sini jadi 2 tambah 6 itu 8 ya 8X kemudian ini jadinya adalah minus 7Y ini sama dengan 37 7 ini adalah persamaan yang ke 8 jadi banyak memang persamaan lalu kita sudah punya 2 2 persamaan baru persamaan yang ke 7 dan persamaan yang ke 8 nah bagaimana selanjutnya nah selanjutnya kita bebas mau eliminasi yang X nya atau mau eliminasi yang Y yang paling mudah adalah kita eliminasi Y karena di sini 7Y di sini minus 7Y jadi langkah selanjutnya adalah kita eliminasi nilai Y eliminasi Y pada persamaan 7 dan 8 persamaan 7 kita punya adalah 2X plus 7Y sama sama dengan minus 17 yang berikutnya kita punya 8X min 7Y sama dengan 37 ini dijumlahkan dapatkan yang ada 10 ya 10X yang ini adalah jadi 20 artinya X nya sama dengan 2 lalu setelah kita dapatkan nilai X sama dengan 2 A kita substitusi nilai X ini anggap persamaan 7 ini 8 lalu kita substitusi X sama dengan 2 ini ke persamaan 7 boleh juga ke persamaan 8 sama saja ini kita akan dapatkan 2 kali 2 ditambah 7Y sama dengan minus 17 artinya 7Y ini sama dengan minus 17 ini dikurangi 4 sama dengan minus 21 atau Y nya sama dengan minus 3 jadi kita punya sekarang nilai X nya 2 nilai Y nya sama dengan minus 3 nah sekarang kita substitusikan nilai X dan Y nya ke persamaan awal atau persamaan 1 ya yang paling simple ini ini persamaan 1 jadi disini sekarang kita substitusi X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 3 ini ke persamaan yang pertama ya kita dapatkan disini adalah 2 minus 3 ditambah Y sama dengan 4 ya 2 minus 3 itu adalah minus 1 pindah ruas ke sebelah kanan jadi kita akan dapatkan Y nya sama dengan 5 eh maaf ini bukan Y ini Z Z nya Z nya Z nya sama dengan 5 jadi kalau ada persamaan 3 variable juga dapat kita selesaikan tidak begitu sulit baik itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.